Terima kasih. Kita betul-betul serius demo untuk suaranya harapan masa depan sama-sama. Saya minta terima kasih kembali untuk teman-teman yang masih setia mendukung. Adik-adik, terima kasih. Kamu adalah bagian dari kami. Sehingga nanti sebentar kita sama-sama bertanggung jawab untuk aksi ini. Jadi tidak kita hanya sembarang aksi. Biar pemerintah Provinsi Papuni tahu bahwa kami masih tetap minta apa yang kami punya hak. Terutama kami yang ada di DOB. Daripada orang berbicara di grup sampai kita baku hantam sendiri, baku maki kita sampai baku bunuh kita orang. Dia bertempat ada sebentar kita bicara. Hari ini kita selesaikan semua di sini. Mungkin itu yang saya harapkan dari teman-teman. Saya dipercayakan. Tadi saya sudah kondisi dengan teman-teman abang-abang dari Satintal. Mereka sudah siap datang untuk mendukung kami. Menjaga kami. Mereka tetap menjaga kami, menundungi kami. Jadi tidak usah ada yang takut. Selama kami masih jalan di koridor yang benar. Kami menuntut kami punya hak. Hidup. Biar pemerintah ini tahu. Persoalan sebenarnya simpel. Tapi kami diputar dari tahun ke tahun sampai kemarin. Ini sudah satu tahun. Sekarang sudah masuk bulan keempat. Jelas kekecewaan dan harapan kami semua sebenarnya sudah pudar sebenarnya. Jadi itu yang jadi harapan. Tetap semangat. Entah mu jam berapa sebentar kami tetap. Nanti kita lihat kondisinya. Siap dong? Siap. Baik, terima kasih. Itu tambahan dari saya sebagai awal. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita ini bukan dianakdirikan oleh teman-teman yang lain. Tidak kami punya semangat. Tidak kami punya hak. Harus bicara untuk mendapat sesuatu yang kita harapkan. Sebenarnya tidak bisa bikin kita dari pemerintah kerjain kita. Sebenarnya kita puhak itu wajib sudah melekat dengan teman-teman kemarin itu. Tapi kenapa sampai bisa kita ini dipisahkan? 35 dengan adik-adik di bawah itu mereka sudah punya hak, gaji, sudah tunjangan lain-lain sudah dapat. Sedangkan kita ini, padahal kita ini sudah serja berapa puluh tahun. Kita sudah tua bangka ini. Ini kita sudah kerja menghabis sampai 10 tahun, 15 tahun, hari 20 tahun. Tapi kita ini yang anekdirikan, yang di belakangan. Itu penyebabnya kami datang di sini demo terakhir. Demo terakhir itu harus hari ini jadi. Apa yang kita tujuan demo ini oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pak PJ bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan kami. Kami tidak mau demo, kami ini sudah tahu diri, sudah tua-tua. Jadi tidak mau demo, demo, demo lagi, demo lagi di sini, tidak mau. Jadi mestinya itu pejabat-pejabat bapak-bapak itu tua-tua ini untuk mengakomodir kami. Keluan kami sebenarnya bapak diorang itu tahu sebenarnya. Tapi kenapa sampai kami detik ini belum terima SK di tangan kita untuk tujuan ke 3DOB. Jadi hari ini terakhir demo, sampai sorenya siapa pejabat yang ada di sini bisa keterima kita untuk jawaban yang pasti. Saya rasa mungkin seperti itu, terima kasih. Terus teman-teman lain itu tidak boleh yang jadi ketua kan saya bertemu. Kita ini semua ketua, kita ini semua sekretaris, tidak bisa lemparkan satu untuk ketua, tidak. Kita ini punya hak yang sama, berarti kita semua ketua untuk tujuan perjuangkan kita untuk satu nasib. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk merasa keraguan, merasa bagaimana, tidak ini rumah kita. Tantor ini rumah kita. Kas turunkah, kas hancurkah, bakalkah, itu urusan kita. Iya, itu kalau kasar yang kita bisa dicara begitu. Jadi ini kita buka luar apapun bentuknya, itu kita mengadu ke sini. Mengadu kantor gubernur, kantor mega ini kita mengadu ke sini. Nasib kami yang termengkala orang-orang tertutupi kerjaan kita, kita mengadu ke sini melalui Pak PJ Gubernur, Pak PJ Sekda, dengan pejabat-pejabat lain. Datang bicara mengadu ke sini, pejabat semua, macam tidak tahu begitu. Jadi itu yang ingat saya sampaikan. Sementara itu orasi sampaikan semua mewakili SKPD. Jadi perempuan, ibu-ibu, mama-mama, bapak-bapak, semua menyampaikan orasi di sini. Ini waktunya, waktunya, momen hari ini terakhir. Jadi kas turun, kas turun. Kalau bisa bakar itu, ambil baru kita bakar depan. Karena di sini macam, orang tidak mau tahu lihat kita orang. Nasib kami ini seakan-akan itu ala demo-demo terus kas tinggal. Itu sementara demo habis itu baru mereka bubar itu kas tinggal. Baru kita mengadu ke mana? Mengadu. Kita pun nasib ini mengadu ke mana? Padahal kita tujuan datang di sini mengadu bahwa bagaimana? Minta penyelasan dari bapak-bapak, pejabat-pejabat bahwa kita pun nasib ini sudah satu tahun, empat bulan sekarang. Baru sekarang mengarahkan ke mana 3DOB ini. Sekarang orang di dalam sini kita ketemu, suruh datang ke 3DOB. Tapi kita datang ke 3DOB, dasarnya apa? Kita bicara di sana bahwa kita sudah terima pegawai di Provinsi Hidup, itu dasarnya apa? SKC-nya belum ada. Terus surat pegangan untuk kita mengadu ke 3DOB ini, satu pun tidak ada di tangan kita. Jadi kita datang ke sana itu orang gila. Nanti orang bisa curiga kita orang gila. Jadi sekarang itu harus punya pegangan teman-teman. Pegangan yang kita berdasarkan itu baru kita bicara. Itu harus ada pegangan salah satu surat. Baru kita bisa bicara. Itu suatu pegangan. Kalau tidak begitu, bapak ada orang di dalam sini, anda suruh ke sana. Suruh ke sana, tapi kita bicara dengan apa di sana. Itu hanya gambaran umum, kita perlu pemahami semua teman-teman. Jadi sekarang ini saya mau kita mengarah ke, kita tolong Pak 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 bisa kasih tiba itu. Maksudnya itu, Pak. Itu pemandangan untuk kita orasi atau kita demo kurang bagus. Jadi menurut tolong. Kasip pindah saja dulu. Kasip pindah dulu. Kasip pindah dulu. Iya. Jadi kita datang ke sana, kita demo itu bebas. Bikin apa, goyang apa, terserah. Yang penting itu mengadu kita untuk kantor besar ini. Kita tidak mungkin lagi mengadu ke mana-mana. Tidak ada di sini. Orasi sampai bagaimanapun di sini. Jadi tolong mobil-mobil kah yang kesiapan untuk pengamanan. Terus, Pak 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 itu tolong kasih pindah mobil itu. Terus untuk perancapan untuk bicara, apa namanya, wireless kah. Sistem itu tolong, kasih kasih keluar di situ. Sudah ada di situ, saya sudah lihat tadi. Kita boleh kasih masuk lagi. Kita tinggal di situ, hanya kasih on-kan saja. Supaya kita bisa lihatkan bicara. Itu fasilitas untuk masyarakat. Kita boleh mengangkat itu untuk kita. Itu... 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 Itu harus buahkan satu. Intinya itu. Ini harus setia. Dengan bali itu... Eh, maaf. Dengan bali yang kita buat itu. Yang kodu yang kemari kita dengar demo demo yang di sini itu lain. Itu lain. Yang sekarang ini kita murni betul-betul kita punya hak sendiri. Sekarang ini jadi kita bagaimanapun, kita tidak bisa ikut yang kemarin. Tapi kita bagaimana caranya untuk Pak PJ itu sama Pak PJ itu, kita kasih aktifkan, kasih jalankan, suruh tanggung jawabkan supaya bisa jalan baik. Kalau hal yang kemarin kita lakukan sama, dari nol itu setengah mati. Makanya sekarang kita menunggu Pak PJ supaya memproses cepat. Dan di tangan kita SK itu baru bisa itu urusan mereka itu terserah dong. Tapi sekarang ini kita tetap, Pak PJ tetap kita mendukung supaya aktivitas kantor ini jalan sesuai dengan norma yang biasa-biasa saja. Tidak ada luar biasa. Yo. Saya kira mungkin seperti itu. Ini rekan-rekan pasudara dari tim CPNS formasi 2022-2023, mereka melakukan orasi untuk meminta kebijakan dari Bapak PJ Gubernur Papua dan Bapak Syedah untuk memfasilitasi tentang nasib mereka, terutama SK. Dengan mereka punya hak-hak yang selama ini mungkin belum diproses dengan baik. Saya akan ambil di depan. Kasih Span kan, Teng? Kasih Span, Kasih Span, Kasih Span, Kasih Span kan, Ibu. Tuh dua, tuh dua, tuh dua. Tuh dua, tuh dua, tuh dua. Itu saja. Mungkin bisa di... Ayo, jangan, jangan, jangan. Dilihat oleh teman-teman. Ini posisi mereka sudah persiapan mau maju ke... Apa? Selamat pagi semua. Ayo. Untuk partisipasi, kekompakan, teman-teman masih semangat sampai hari ini. Jadi, minta maaf. Kita hari ini akan melakukan aksi damai. Untuk teman-teman semua yang hadir saat ini, kami bisa sampaikan ke teman-teman yang ada di kantor, yang ada di rumah, bisa hadir untuk mengambil bagian. Karena hari ini kemungkinan kita menyampaikan aspirasi yang terakhir. Kita minta kejelasan terkait dengan kita punya SK di DOB, tapi juga teman-teman yang ada di Provinsi Induk, namun statusnya tidak jelas di SKPD. Tapi juga saudara-saudara kita anonaisin. Untuk itu, kita yang hari ini mau ke DOB, kami harus sepakat. Hari ini, karena kemarin kami bilang, hari ini kita demo untuk dapatkan hasil, toh. Iya. 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 Kalau begitu, kita hari ini sepakat untuk dapatkan hasil, tidak? Tidak. Tidak. Kalau kamu serius, kamu betul, kita hari ini tuntut sampai dapat hasil, maka kita harus ada kepastian hukum. Bahwa pejabat diorang kasih tahu kita bahwa sudah ada panggilan dari DOB untuk kita atau bagaimana. Atau diorang datang kasih tahu kita bahwa PC Gubernur Papua Tengah, Pegunungan, ataupun Selatan, mereka sudah tanda tangan kita punya surat panggilang ataupun SK atau belum. Hari ini kita harus dapat kepastian hukum, ya? Iya. Sampaikan juga untuk teman-teman yang ada di kantor-kantor dan datang kemarin. Diorang berdiri dengan kita sama-sama hari ini untuk suarakan kita punya aspirasi bersama. Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya diatur sama kornatur lapangan Pak Valen Rumoropen dengan kakak Chris Wenda. Selanjutnya juga kita sengaja ada buat absen karena strategi untuk dong bilang nanti kita KDOB-nya seperti apa. Untuk itu nanti jalankan absen itu supaya kita bicara dengan pejabat diorang soal itu. Kalau memang perkelompok lima orang dulu atau dua puluh orang dulu yang pergi melapor ya kita gunakan absensi yang ada. Setuju ya? Setuju. Terima kasih atas perhatian nanti untuk roadmap atau panduan kegiatan silahkan. Hari ini teman-teman kamu sampaikan apa ke pejabat semua berhak untuk berbicara. Kamu bicara apa saja kita harus bicara hari ini. Kamu bicara untuk siluman dong hari ini datang kemari atau kita buka dong penama-nama baru kita baca kita baca hari ini. Kamu sepakat ya? Sepakat! Mari, silahkan Pak Pernantor berdua. Pasukan sudah bergerak menuju ke halaman Tantor Gubernur Papua untuk menyampaikan aspirasi. Terima kasih telah menonton! Selamat tinggal Selamat menikmati. 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 Ayo kita berapa berlapa Ini gelos Jadi sekarang kesiapan kita tunggu dulu siapa yang karun hari ini mereka kita bisa berorasi terakhir kemungkinan orasi terakhir kalau ada jawaban kalau tidak ada jawaban kemungkinan kita lanjut persiapan dulu ya kemungkinan tentu dari diriak rujan selamat menikmati 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 selamat menikmati